Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan pengunjungi Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen, Jawa Tengah pada selasa pagi. Di Pondok Pesantren itu, Anies mendapatkan wijangan khusus dari pemimpin yayasan, Abah Sherif. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sistem pendidikan di Pondpes Nurul Huda yang memanfaatkan semua sumber daya sebagai pembelajaran bisa menjadi rujukan bagi Pondok Pesantren lainnya. Pesan ini disambut antusias oleh ratusan santri yang hadir dalam acara silaturahmi ini. Anies juga meminta para santri untuk meladani perjuangan Abah Kiai Syarif, Hidayatullah alias Abah Sherif yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal sehingga bisa mencetak santri yang berwawasan dan memiliki bekal keahlian dalam menghadapi tantangan hidup. Anies sempat diajak meninjau langsung kondisi Pesantren dan menyatakan kagum atas perjuangan Abah Sherif. Usai mengunjungi Pesantren Nurul Huda, Anies menunjukkan kunjungannya ke Jawa Timur untuk menemui sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.